Tidak ada angin, tak ada hujan, Ayu Ting Ting kepergok tangisi sosok pria ini, abis diputusin. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting kepergok sedang menangis di dalam backstage acara pas buka Trans 7, Kamis tanggal 6 Mei 2021. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh pemilik akun Instagram Ad Ibrahim Deni. Ibrahim rupanya mencari keberadaan mantan NG Baskoro ini untuk briefing. Tak disangka, saat memasuki ruangan ganti, Ibunda Bilkis ini kedapatan sedang menangis. Penyebab Ayu Ting Ting ternyata karena seorang pria. Lantas pria manakah yang sudah sampai menangiskan anak Umi Kalsum dan Abdul Roza. Berdasarkan pantauan dari story Instagram Ad Ayu Ting Ting 92, Jumat tanggal 7 Mei 2021 Ayu kaget ketika Ad Ibrahim Deni memergoki dia menangisi sosok pria Korea. Ibu Bilkis tentu tak dapat bergutik saat tepergok kala itu. Dia tak memungkiri bahwa memang sedang bersedih sembari rebahan di atas kursi. Kenapa? Kenapa? Tanya Ad Ibrahim Deni. Gue sedih, ujar Ayu Ting Ting. Ya Allah gue buka pintu lu lagi nangis, jelas Ad Ibrahim Deni. Mau diajak briefing malah nangis nonton Korea, sembunnya. Obrolan mereka bersambung dengan bahasa Korea sehingga membuat Ayu Ting Ting dan Ad Ibrahim Deni tertawa bersama-sama. Ayu Ting Ting lalu mengusap air matanya yang mengalir di pipi sang biduan. Ya, pria itu merupakan pemain drama Korea, drakor kesukaannya. Ada yang nangis abis diputusin di drakor at Ayu Ting Ting 92, tulis at Ibrahim Deni dalam caption. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax